Tara Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi Seluas tanah, sebanyak mandu, arahlah tanah panggilan Salah satu proyek raksasa yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia adalah pembangunan Jalan Trans Papua Walaupun kita bukan orang Papuaya, namun pembangunan Jalan Trans Papua Seakan-akan menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia yang penasaran dengan Jalan Trans Papua Hal ini karena kita semua bersatu dalam kekompakan ingin melihat perubahan di tanah Papua Kita ingin melihat Papua mengalami kemajuan Kabar baiknya, pembangunan Jalan Trans Papua saat ini hampir selesai Karena tinggal tersisa 16 km untuk menyambungkan antar ruas jalan Dikutip dari akun Instagram resmi KemenPUPR Hingga pertengahan tahun ini, jalan yang telah tembus mencapai 3.446 km Dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km dan belum teraspal 1.712 km Sedangkan yang belum tembus sepanjang 16 km Pembangunan Jalan Trans Papua ini tidak segampang yang kita pikirkan Banyak kendala seperti kondisi topografi Wilayah alam Papua yang ekstrim harus membelah bukit dan pegunungan Bahkan sebuah eksavator harus diangkut menggunakan helikopter Tentunya dengan biaya yang sangat mahal Belum lagi masalah sangkita tanah adat Masalah keamanan kelompok separatisme yang mengganggu pengerjaan proyek Seperti membakar alat-alat dan kem-kem proyek Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 Yang menyebabkan para pengerja proyek terpapar virus Sehingga ini tentunya menjadi kendala-kendala yang harus dihadapi di lapangan Namun kita bersyukur meski tantangan berat di depan mata Namun pengerjaan Jalan Trans Papua ini akhirnya mulai menampakkan keberhasilan Pembangunan Jalan Trans Papua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah Sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi Menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Barat Sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung-kampung di seluruh tanah Papua Pembangunan Jalan Trans Papua juga diharapkan Dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan Dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia Luar biasa Pemerintah kita yang benar-benar berkomitmen dan bekerja keras membangun Jalan Trans Papua Selain itu, Kementerian PUPR tengah membangun Jalan Perbatasan di Papua dengan total sepanjang 1098 km Secara proges, Jalan Perbatasan dengan Papua-Nugini tersebut sudah tembus 931 km Dengan kondisi teraspal 756 km Pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua dan Papua-Nugini Tentunya akan dibarengi atau diikuti dengan pembangunan-pembangunan yang lain Seperti bangunan sekolah, pasar, terminal, bandara, dan lain-lain Yang akan membuat Papua perlahan bangkit menuju kejayaan Maju terus Papua Terima kasih, saya Bastan Sebo Aduh, mama lihat Satu hati, su tenggelam Di dasar pasir, di laut biru, di Papua Cerita diapu sungai yang deras Cerita diapu hutan yang luas Tempat matahari selalu menyanyi Terima kasih